Intro Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA Aceh melepas liarkan 5 ekor satwa yang dilindungi ke kawasan hutan. Kelima satwa tersebut adalah 3 ekor oa siamang atau yang dalam bahasa latinnya disebut simpalangus sindaktilos. 1 ekor owalar atau hilobateslar dan 1 ekor kukang, niktisebus kowkang. Kelima satwa tersebut merupakan satwa serahan dari warga kepada BKSDA dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat diserahkan, kondisi satwa dalam keadaan sakit dan tidak terurus. Setelah dirawat oleh dokter, satwa-satwa ini pun bisa dilepas kembali ke habitatnya. Pelepasan satwa yang dilindungi ini sebagai upaya menjaga satwa tersebut dari ancaman kepunahan. Satu dari hewan tersebut adalah owalar. Owalar adalah primata endemik Aceh yang hanya bisa ditemui di beberapa daerah di Aceh. Sebelum dilepas kembali, satwa tersebut direhabilitasi di kandang BKSDA Aceh dengan melakukan perawatan dan kontrol pengobatan secara rutin hingga kondisi satwa liar benar-benar sehat. Kita lepaskan di Taman Wisata Alam Jantung karena owalar itu hanya ada di Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Pidi. Dia endemiknya di sini. Dan ada beberapa suara si amang juga di sini. Jadi layak lakukan di sini. Dan jauh lagi termikiran warga? Jauh, jauh. Kita kan tadi jalan ke mana perjalanannya menuju kemari. Dan ini kita berharap habituasinya di sini, di alam pun lebih baik. BKSDA Aceh mengimbau agar masyarakat tidak memelihara satwa yang dilindungi. Selain untuk menjaga keberadaan satwa di alam, primata juga bisa membahayakan manusia jika dipelihara hingga dewasa karena memiliki sumber penyakit menular yang bisa menjangkiti manusia. Das Priyanisamsami melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.